Terima kasih. Karena yang saya mau tunggu fakta, Bang. Fakta yang regime sekarang ini dan Joko ini seperti apa, Bang? Ini yang cuma mungkin 2 menit atau 5 menit, Bang. Kalau tadi udah dikatakan. Kalau fakta kan angka-angka. Tanggal 26 ada acara di Tebet judulnya The Second Magnificent. The Seven Magnificent. Film Samurai Po terkenal di Jepang. 7 ekonomi muda akan dijelaskan fakta-faktanya, angkanya soal utang, maklum ekonomi, tabelnya, grafiknya. Kalau ada yang tertarik tanggal 26 Juni. Ditebet. Kita akan perkenalkan 7 anak-anak muda yang kita sebut The Seven Magnificent. 7 anak-anak muda ekonomi. 26. Oke, Bang. Terima kasih, Bang Regal. Saya sebenarnya mencatat ada 10 poin yang saya catat. Tapi mungkin saya tidak akan berpanjang lebar. Tapi intinya yang pertama sekilas Mena 98. Utang swasta 98. Mulai dari indikasi awal Sinarmasnya gagal bayar. Kemudian bond gate pemerintah sekarang ini di atas lebih mahal 2 persen ya, Bang. Suffering pemerintah, bond pemerintah. Yieldnya itu lebih mahal 2 persen. Kemudian banyak sekali akumulasi yang besar deh. Kemudian beda Resesi 98 sama sekarang ini beda. Kalau dulu Resesi 98 satu bulan kemudian toko-toko buka. Kalau sekarang ini lebih dasar dan lebih mengerikan kalau saya bisa melihat ya. Terus apalagi belum ada rekayasa kebarangkutan yang sebesar 400 triliun tadi yang dikatakan ya. Dan dicatat juga ada 46 lembaga sekuritas yang bermasalah. sebenarnya. Cuman gak bisa kita sebut lembaga perbankan dan non-perbankan tersebut. Yang menarik lagi saat ada corona mau masuk bulan ada 2 bulan waktu yang sebenarnya bisa dimanfaat oleh pemerintah untuk benar-benar mempersiapkan corona pun hanya terjadi bantah-bantahan ada atau tidak ada yang corona. Ini juga kehilangan waktu sekali. Cuman ada 3 hal solusi yang disarankan oleh Bang Rijal bahwa yang pertama ya selesaikan corona. Secara ilmu kesehatan, pendekatan epidemiologi, corona harus dikasihkan. Kemudian yang kedua berikan fakir miskin dana untuk siapkan apakah dia 600 per bulan ya. Sehingga totalnya disiapkan oleh menurut Bang Rijal cukup dengan dana 300 triliun itu bisa meng-cover untuk fokus orang miskin untuk membantu bisa berlangsung kehidupannya. Dan yang terakhir fokus produksi pangan jadi kalau pangan ini benar-benar diproduksi secara fokus dan Bang Rijal bilang ini hanya perlu dana 200-300 triliun sehingga tahun depan RI bisa menjadi gudang pangan Asia karena semua kalau itu dikerahkan dengan dana 200-300 triliun untuk produksi pangan mulai dari beras kedelai bawang putih gula dan sebagainya ini akan meng-cover semua kebutuhan bangsa ini bahkan bisa kita ekspor ke depan. dari mana datanya ya tadi saya catat dana SIPA di BI ada 207 triliun belum lagi Kemenhan bisa mampu menyerap atau mengevinjikan dana sampai 50 triliun apalagi kalau dana IKN benar-benar dialihkan ke sini menjadi 300 triliun dialihkan itu aja saya sudah hitung sekitar 557 triliun lebih dana itu bisa bisa disimpan untuk menanganan COVID gitu kan kemudian yang terakhir ya tentunya semua utang-utang itu dinego karena jatuh tempo utang negara ini baik swasta maupun pemerintah itu Oktober ini banyak jatuh tempo bang ya nah ini harus diatur supaya grace periodnya diatur dan terakhir Bang Rijal mengatakan bahwa bahwa negara ini ya tidak mampu untuk menengani ekonomi sekarang ini dan sangat sangat diperlukan suatu new normal tapi new normal yang dimaksud bukan new normal yang sekarang ini definisinya tapi perlu ada tingkat leadership yang diperlukan di bangsa ini kira-kira begitu yang saya coba dapat simpulkan Bang kita ada beberapa penanya yang sudah kita siapkan saya bagi menjadi tiga season Bang season pertama nanti empat orang season kedua empat orang dan season ketiga kami berharap dari floor juga akan bertanya mungkin yang pertama disini ada beberapa yang sudah kita siapkan para penanggap ini satu Insinyur Chandra Cirta Wijaya Bang Ican Bang Ican sudah ada ya halo ya dan sebelum sebelum ke Bang Ican kemudian nanti disini ada juga Mas Iqbal dia dari alumni ITB juga yang akan bertanya kemudian juga nanti yang ketiga ada Ibu Utari dan yang keempat untuk season ke pertama ini ini ada Pak Eman nanti season kedua ada empat lagi dan sebagainya nanti mudah-mudahan waktu kita bisa lebih cepat dan kami berikan waktu untuk penanya atau beri komentar hanya tiga menit silahkan Bang Ican oh iya Bang Ican ini mantan anggota DPR mantan anggota DPR kalau nggak salah dia Koboy Senayan ya dulu yang apa namanya Acai oh Acai nama keren Acai dan dia yang yang mencetus century gate ya Bang Acai luar biasa dengan Bang Bang Susato dan kawan-kawan silahkan Bang Acai ya terima kasih terima kasih ya semuanya pertama-tama kepada FAPI yang memberi kesempatan kita untuk ikutan mohon maaf nih di belakang ada lampu udah malam soalnya udah sore jadi agak agak blur gitu itu gambarnya ya pertama-tama Bang Rijal Ramli Assalamualaikum Bang Rijal Assalamualaikum Assalamualaikum ya dan teman-teman semua di FAPI yang aku terlibat sini terima kasih saya di undang untuk bicara gini sebenarnya kalau mendengar Bang Rijal Ramli itu bahasa ekonominya sederhana tidak jelimet beda kalau kita dengar dengan para ahli ekonomi-ekonomi lain selalu bikin pusing kalau Bang Rijal yang penting bagaimana solusinya enteng-enteng saja kalau istilahnya itu Bang Rijal out of the box semua yang yang ditelurkan apalagi ketika dulu sudah ada punya pengalaman dengan gustur bagaimana gustur kalau Pak Jokowi ini sebenarnya rezim sekarang ini lebih tenang mengerjakan karena Pak Jokowi tidak pernah bicara macam-macam kalau itu waktu zamannya Pak Gus Dur setiap Jumat Bang Rijal itu stres katanya ya Bang ya pasti ada ada letupan-letupan baru yang membuat agak sedikit goyang yaitu terutama masalah politik yang dilakukan jadi lebih tantangannya ketika Bang Rijal menjadi Menko itu lebih berat daripada sekarang karena Presidennya juga memang memberi kepercayaan tapi juga sering merecokin karena setiap Jumat pasti ada isu-isu baru nah tapi dengan keadaan begitu Bang Rizal tetap bisa istilahnya tadi dari minus 3,5% dalam 2-1 bulan menjadi plus 4% itu prestasi yang lumayan kalau sekarang ini dari 5% mungkin turun ya Bang Rijal ya dengan kondisi tahun ini pertumbuhan kita jadi kita bisa lihat bahwa bagaimana dulu dengan kesulitannya ada baru krisis bisa naik sampai 7% tapi di samping itu banyak yang bisa dipelajari dari Bang Rijal ini bagaimana bagaimana dia mengatasi tadi beberapa permasalahan dengan kreditor dengan luar karena saya lihat saya juga ketemu Bang Rijal ini pernah di Amerika jadi Bang Rijal ini juga penasehat ekonomi PBB kalau tidak salah waktu saya datang jadi bukan hanya sekedar di Indonesia jadi memang networking dan kemudian relasinya cukup luas juga tidak bisa diragukan lagi saya juga pernah ketemu Bang Rijal ketika dia rapat masih IGGI atau apa Bang Rijal di Jepang dan hebatnya Bang Rijal itu dengan timnya tidak mau dijemput oleh pemerintah Jepang naik kereta dari naik pesawat sama-sama terus kemudian turun cukup dengan kereta api saja tidak mau dikasih fasilitas segala macam dan itu juga membuktikan bahwa Bang Rijal ini juga tidak neko-neko dan itu juga terbukti dari kemarin waktu papi melakukan diskusi ini juga dengan Pak Amin ketika salah satu dari audiens menanyakan siapa ahli ekonomi yang kerakyatan Pak Amin itu menjawab ada sekitar 3-4 orang yaitu Pak Quick Pasri Ediswasono dan Bang Rijal Ramli nah yang menurut saya yang masih update dan bisa melakukan segala sesuatu yang sekarang adalah Bang Rijal nah sekarang masalah kesempatan saja Bang Rijal karena waktu Prabowo Sandi kemarin Bang Rijal ini banyak memberikan masukan yang lainnya ngasih masukan tebal-tebal kalau dalam berdebat Bang Rijal ini paham bahwa mereka ini adalah pemimpin leader yang tidak bisa untuk menghafal yang jelimet-jelimet jadi selembar dua lembar yang dipegang oleh mereka itulah yang menjadi bahan perdebatan ketika perdebatan Capres dan Cawapres dan itu sangat simpel dan mudah sekali sehingga semua bisa paham nah kembali ke zaman Gus Dur dulu yang menarik yang sekarang dibangga-banggakan oleh religion ini yaitu masalah free pot bahwa free pot sudah kembali segala macam padahal free pot itu kan tahun 2021 secara hukum internasional atau hukum nasional 2021 itu kembali kepada republik tapi dibanggakan bahwa kita beli sekian-sekian dan dari duit hutang dipakai dari inalum segala macam sedangkan bang Rizal dulu dengan sekali hentakan aja yang nama Jim Moffat itu mau bayar berapa bang Rizal nanti tolong ceritakan juga bang Rizal ya jadi tapi tapi keburu Gus Dur lengser akibatnya diteruskan oleh rezim berikutnya yaitu Ibu Mega kata bang Rizal gak tahu lagi dealnya kayak gimana tadinya yang namanya Freeport itu mau bayar berapa miliar dolar kok untuk negara ini 3 miliar dolar mereka mau bayar bayangin itu duit dulu 3 miliar dolar bukan duit sekarang 3 miliar dolar jadi sementara kita sekarang bayar kalau gak salah 5 atau 6 miliar dolar untuk membeli 51% jadi memang kengacuan-kengacuan ini juga kita rasakan bahwa mereka itu tidak punya percaya diri yang seperti bang Rizal punya karena memang bang Rizal juga punya tim kemudian juga bagus nah sekarang bang Rizal bahwa memang betul mereka ini selalu rezim sekarang pemerintah sekarang menganggap enteng permasalahan covid juga padahal jauh-jauh hari sudah ada tapi masih juga bersilang sengketa masalah covid ada tidak ada dan tidak cepat menutup pintu-pintu bandara maupun kemudian kalau di Jakarta di Lockdown kemudian bandara-bandara yang datang orang hasing langsung yang terutama dari Cina itu di ini mungkin gak separah ini ini hari ini kita infokan kepada teman-teman juga itu 952 yang kena kasus ban dan ini terus 900 ribu 900 ribu oke kita bisa atasi tapi ini kalau sampai 6 bulan 900 x 180 kan berapa tuh 1000 x 180 180 ribu bulan Desember nanti kalau Jakarta bisa seperti Bang Rijal bilang Jakarta bisa fasilitas ya Bang Rijal tapi kalau masalah ekonomi juga sekarang merosot Jakarta dengan kasusnya covid-nya 50% APBD-nya sudah pemasukannya sudah berkurang nah itu apalagi kalau dalam beberapa waktu nanti Jakarta saja tumbang apalagi daerah-daerah Jawa Barat juga begitu sudah menyatakan bahwa ngapain pilkada kami udah gak punya duit lagi nih untuk membiayai pilkada kecuali pemerintah pusat mengadai nah ini juga masih belum diatasi dan tadi hari ini ada rapat antara Menteri Keuangan BI OJK dan segala macam yang masih menyatakan pertumbuhan tahun 2021 adalah 4,5 sampai 5,5 persen nah ini juga apa saya mau tanya apa landasannya bahwa mereka masih bisa yakin 2021 berani dengan 4,5 sampai 5,5 persen sementara yang sekarang saja mereka tidak tahu apa pertumbuhan yang tahun ini mereka gak bisa prediksi dan berubah-rubah terus defisit juga berubah-rubah terus tadi yang hutang dari sekian-sekian untuk COVID juga begitu berubah nah memang kalau waktu kita dulu biasanya memang pemerintah itu ketika ada krisis ya Bang Rijal Bang Rijal juga paham pasti mengusahakan bahwa adanya PERPU PERPU itu juga harus melindungi mereka dan zamannya Pak SBY juga melakukan itu tapi kebetulan DPR-nya ini kuat gitu DPR-nya menolak waktu itu PERPU itu akibatnya bisalah kita melakukan yang namanya mengungkap kasus senturi itu kalau gak itu tidak terungkap tidak bisa karena waktu PERPU diajukan juga sama isinya bahwa mereka tidak bisa dilakukan pidana kalau melakukan apa melakukan kebijakan nah nah tapi ini dibungkus oleh PERPU yang kemudian jadi undang-undang dan ini sama saja dengan membonsai atau meniadakan legislatif iya jadi memang anggota DPR dan kalau ini tahun depan atau dua tahun atau tiga tahun lagi terjadi perubahan rezim ini anggota DPR juga mesti kita bawa semua nih ke meja hijau karena dia sepakat untuk melakukan hal-hal yaitu sepertinya apa ya kejahatan bersama ada mensreanya ada niatannya karena seperti kartu prakerja kartu prakerja PERPU tanggal 31 Maret kartu prakerja itu mulai 20 tapi kan KPK hanya membuat surat bahwa tolong ini ada tidak tidak kebenaran segala macam mereka mau berlindung di undang-undang yang dari PERPU itu jadi itu Bang Rijal saya sebenarnya banyak yang mau diungkapkan disini bukan apa-apa karena masalah ekonomi ini memang kita rasakan semua masyarakat sudah merasakan bahwa agak barah dan pengusaha-pengusaha besar juga teriak kenapa dilakukan new normal atau ini karena memang sudah tidak ada duit lagi pemerintah juga sudah tidak ada duit jadi diserahkan ke masyarakat untuk mengatasinya mereka tidak tidak punya beban lagi untuk membiayai karena dia ini sudah kegiatan biasa saja kan mereka sudah bisa kerja bisa apa tapi kan ini dampak dari itu kan kesehatan segala macamnya covidnya bisa bertambah itu saja mungkin dari saya mudah-mudahan nanti Bang Rijal bisa menambahkan terima kasih terima kasih Bang Acai ada dua hal yang saya saya roti yang pertama dari Bang Acai dengan adanya undang-undang nomor 2 tahun 2020 sehingga yang kedua juga masalah bongsai yang DPR tadi kan baik penanya kedua atau penanggap kedua saya minta Mas Iqbal Mas Iqbal ini dulu mantan Dewan Masjidwa juga di ITB alumni ITB silahkan Mas Iqbal ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Abi ingin menyampaikan dalam kesempatan ini bahwa saya sempat satu pesantren sama Bang Rizal di Sukamiskin jadi Insya Allah saya termasuk orang yang bisa diambil kesaksiannya bahwa apa yang Bang Rizal sampaikan tadi itu 100% benar jadi sangat sayang kalau apa yang disampaikan oleh Bang Rizal tadi itu tidak ada yang mau mengikutinya atau melaksanakannya dalam pemerintahan sekarang ini karena apa? karena Bang Rizal punya track record yang yang sudah terbukti dan tidak hanya menyelesaikan masalah-masalah pada waktu krisis dengan cara-cara off the box-nya tetapi juga terlihat hasil-hasilnya sayang memang pada waktu yang diberikan oleh oleh rakyat pada waktu itu pada Bang Rizal hanya kurang lebih satu setengah tahun itu kalau saja selesai-selesai diberikan waktu sampai lima tahun mungkin Indonesia sudah tidak seperti sekarang ini oleh karenanya maka dalam mengatasi krisis sekarang ini saya melihat bahwa sekarang ini satu-satunya orang yang bisa mengatasi krisis ini yaitu Bang Rizal yang lain tidak bisa termasuk juga adalah tim ekonomi yang ada sekarang ini awalnya saya berpikiran bahwa kalau Pak Yoko masih punya semangat keinginan untuk mengatasi masalah negara ini harusnya Bang Rizal ini dijadikan Panglima Komando Pemulihan Ekonomi Nasional seperti Pak Harto dululah oleh Bung Karno dijadikan Panglima Pemulihan Keamanan tapi kalau melihat perkembangannya kok kayaknya mungkin banyak yang nggak senang atau nggak mau olehkannya diskusi-diskusi dengan teman-teman ya kalau nggak bisa ini saat sekarang ya mungkin perlu saat yang akan datang cuman saya melihat kalau kita nunggu-nunggu sampai 2024 mau jadi apa ini rakyat kita ini sekarang ini seperti yang Bang Rizal juga sampaikan yang di bawah ekonomi rakyat ini sangat merasakan tetapi karena udah sering disingkir ditekan tidak diberi kesempatan masih punya kekuatan petani-petani kita kalau betul dia dikasih komando oleh Bang Rizal untuk meningkatkan produksi insya Allah itu cepat begitu juga usaha-usaha ekonomi rakyat lainnya oleh karenanya saya sangat setuju kalau ekonomi rakyat ini menjadi prioritas dalam pemulihan ekonomi sekarang ini jangan hanya BUMN yang dikasih kesempatan untuk dipulihkan atau suasana-suasana besar yang paling kuat itu cuman ekonomi rakyat dari dulu tapi sekarang pemerintah kayaknya nggak ngelihat itu BUMKM katanya ada tetapi nggak tahu bagaimana kooperasi apalagi nggak diri-liri padahal di Jepang kalau mau menguatkan pertaniannya dia gunakan kooperasi oleh karenanya saya ingin pendapat ataupun komentar dari Bang Rizal dari dua pilihan menjadi Panglima Komando Pemulihan Ekonomi di bawah Pak Jokowi atau sudah dah langsung aja jadi Panglima tertinggi dari sayat dari negara ini silahkan Rizal terima kasih terima kasih poinnya yang tadi disampaikan tadi lebih menyeruti bagaimana pemulihan ekonomi usaha ekonomi kerakyatannya kemudian yang kedua ya kenapa nggak langsung kalau Jokowi sadar kenapa nggak orang sebagawan ekonomi Bang Rizal ini kenapa nggak dioptimalkan gitu kan apakah sebagai Panglima ekonomi atau malah Panglima yang lebih tinggi lagi gitu ya baik selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Eman Kang Eman Kang Eman ini alumni Universitas Indonesia mohon waktunya 2-3 menit Kang Eman ya silahkan siap Bang Bang Abi Ketua Mungkorum alumni Perduan Tinggi Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Bang Rizal apa kabar Bang terima kasih pencerahannya jadi apa yang disampaikan oleh Bang Rizal Ramli tadi memperkuat asumsi-asumsi yang ada di hati saya saya sepakat dengan Bang Rizal Ramli pertama statement tentang pemerintahan yang tidak mampu dan tidak mau menyelesaikan krisis menurut pendapat saya penyelesaian krisis ekonomi ini akan sebanding sebanding atau segaris lurus dengan penegakan hukum karena ekonomi ini butuh kepastian hukum nah saya melihat di Indonesia ini terutama setelah Pak SBY turun kepastian hukumnya sangat lemah kita lihat KPK yang tadinya menjadi andalan untuk pemberatasan korupsi kita semua sudah tahu sendiri bagaimana kualitas KPK dan orang-orangnya saat ini jadi saya melihat bahwa sepakat dengan statementnya Bang Rizal Ramli bahwa pemerintah belum tentu mau dan belum tentu juga sanggup untuk menyelesaikan krisis ekonomi sahamahalnya pemerintah tidak mempunyai kemauan untuk menegakkan hukum itu menurut pendapat saya nah pertanyaan saya gini Bang pertanyaan saya yang lain lagi saya mendapatkan data kalau kita meminjam uang dari negara-negara lain itu kan bunganya 2% nah tetapi China ini memberikan bunganya lebih tinggi daripada negara-negara lain kemarin saya dapatkan informasi dari pakar China bahwa China memberikan bunga yang lebih besar kepada debitornya itu karena dia juga sanggup memberikan kickback kepada penguasa-penguasanya jadi kalau kita meminjam uang kepada negara-negara lain itu bunganya 2% ternyata kalau kita meminjam uang kepada China itu bunganya 4-5% dan itu katanya ada kickback kepada rejim yang berkuasa kita ketahui bahwa semasa 6 tahun belakangan ini kita lebih banyak meminjam uang kepada pemerintah Tiongkok nah saya berasumsi oh ini jangan-jangan ada kickbacknya gitu kan kenapa mereka begitu senengnya mengutang kepada pemerintah Tiongkok nah saya minta tanggapan kepada abang apakah asumsi saya ini benar atau salah kalau benar itu berarti berbahaya terima kasih Pak Ngabi Assalamualaikum intinya mempertanyakan utang luar negeri yang dari China tadi ya baik season pertama ini saya beri kesempatan ke Ibu Nurul ya Ibu Nurul ini sekjen FAPI kita sebetulan dia main di bisnis perpadi ya dia ada asosiasi yang ngurusin petani dan padi dan gabah di Indonesia silahkan Bu Nurul halo Bu Nurul Bu Nurul baik kalau gak ada Bu Nurul mungkin saya gantikan saja dulu silahkan Ibu Utari Ibu Utari ya Ibu Utari 2 menit Bu biar teman-teman Flur bisa kebagian juga silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Bapak Waalaikumsalam kepada Bang Risa Ramli Tuhan biasa tadi penyampaian buat kita kita seperti di charge ulang jadi saya langsung yang terakhir bahwa resepnya dari Bang Risa Ramli adalah alokasi anggaran corona 200 triliun memberikan bantuan langsung kepada yang yang pengangguran dan yang lapis bawah itu 600-800 sebulan dan kemudian industri pangan dibompar itu nanti urusannya memperbaiki dan apa namanya merivitalisasi buluk tapi kebali kepada tadi mengenai hutang barlek kenapa dari sejak periode pertama ke kedua itu Bang Risa dari Penteri Keuangan itu begitu beraninya untuk menambah hutang-hutang terus yang saya ingin tahu mungkin Bang Risa pernah dalam kabinet yang busdur kemudian juga dengan Pak Jokowi apakah memang kita itu punya jaminan ataukah memang kita itu punya kolateral yang luar biasa sehingga berani menertikan surat-surat berharga yang nantinya itu sangat membebani alat cucu kita sebetulnya ada tidakkah itu yang disebutkan 11.000 triliun di luar negeri itu kalau kita out of the box itu ada surat-surat berharga milik orang bangsa Indonesia di luar negeri yang sulit sekali dicairkan dan sebagainya itu sebetulnya bisa dirubah menjadi sekolateral daripada kita pinjam luar negeri kenapa mereka-mereka itu tidak untuk merubah perentukan suatu berharga menjadi kolateral level kalau bukan kita yang ngurusin siapa lagi kan gitu jadi dari mereka mungkin dari misalnya dari dulu dinasti-dinasti yang ada di Indonesia atau kerajaan apa pasti punya nah itu kita kita pinjam dari itu bisa di mekanisme perbankan jadi tidak usah dengan dua hutang itu salah satunya keduanya saya melihat memang pemerintah tidak menjalankan yaitu good corporate governance dan itu sangat telak kalau dulu itu tidak akan dapat bunga tidak akan bisa mendapatkan hutang kalau tidak transparansi dan akutabilitas kemudian satu lagi jadi tadi saya mengerjutkan tadi yang lain-lain bahwa kita Papi setuju kalau Bang Risa menjadi Panglima pemulihan ekonomi kita munggu saja ya Bang Api betul kita satu konsep kita ini konsep kita rakyat Indonesia konsep dari para alumni yang mengatakan itu Bang oke oke Mbak Utari terima kasih saya pikir sesion pertama ini dengan penanya dan penanggap saya persilakan Bang Rijal Bang langsung menanggapi mudah-mudahan waktunya 10 atau 20 menit karena saya usahakan sesion kedua nanti akan saya undang juga floor yang lain silakan Bang Rijal tadi ada Aceh Aceh itu teman lama teman badung dia di JPL tapi dia faktor yang dinamis bikin segala sesuatu dinamis ya sayang dia sudah tidak di JPL lagi memang ada dua hal tadi yang dia mention yaitu kasus Freeport kami tahun 1996 studi tentang Papua dengan Dr. Arief Ariman ikunit akhirnya ketemu bahwa Indonesia dikibulin lah sama Freeport Freeport dapat perpanjangan kontak yang kedua yang harusnya termnya dimuntungkan Indonesia ternyata tidak karena nyogok mantan Menteri Pertambangan dikasih saham kosong 10% begitu saya waktu itu Mas Amin gunakan bahan dari kita buat nulis di Republika dan sebagainya suatu hari saya ke New York tiba-tiba si Jim Moffett sebelumnya dia pengen ketemu saya CEO-nya Freeport saya gak mau ketemu tiba-tiba ada makan malam Indonesia Amerika si Jim Moffett duduk sebelah saya karena dia yang sponsori makan malam itu biasalah gaya pengusaha dia katakan Dr. Amri saya sangat khawatir studi kamu tentang Freeport tahun 96 itu heboh dan banyak benar aja tapi kalau kamu sebagai Menko tahun 2000 ngomongin bahan yang sama saya bisa masuk penjara di Amerika karena saya menyogok pejabat negara berkembaran pejabatnya di Indonesia sendiri tidak bisa masuk penjara jadi I would like to negotiate with you I'm ready to compensate saya siap membayar kerugian yang terjadi saya bilang gini deh saya pulang lapor Presiden Gus Dur dulu sama Mbak Mega saya bilang ini kesempatan bagus buat negosiasi dengan Freeport akhirnya dibikin timnya saya ketua negosiasi Alwi Sihab Menteri Luar Negeri salah satu anggota Purnomo Menteri SDM salah satu anggota Dr. Arief Budiman Arief Ariman jadi sekretarisnya kemudian staff saya telepon di Movet suruh datang ke Jakarta dia bilang dia minta syarat satu harus ketemu di hotel yang jelek supaya nggak ketahuan sama wartawan kalau ketahuan sama wartawan saham Freeport bisa bocor bisa jatuh akhirnya dia datang dia datang dengan Presiden Freeport Indonesia Maghribi kita waktu di hotel kecil begitu kita udah di dalem Freeport datang dengan Maghribi saya bilang James I call you to Indonesia because the government of Indonesia would like to negotiate with you I don't want to negotiate with Maghribi he should wait outside only if needed he can come kenapa Maghribi ini orang Indonesia saya nggak mau dibatku siram orang Indonesia biasanya lu digalak dari tuannya akhirnya dengan muka merah padam Maghribi keluar si James bilang oke you wait outside only when needed your call begitu saya udah duduk James kasih paper tiga halaman I'm ready untuk membayar pemerintah Indonesia tiga miliar dolar dengan syarat pemerintah Indonesia melupakan kesalahan-kesalahan Freeport kasih lihat paper saya minta Dr. Arifman saya bilang James before we discuss your proposal I would like to give Dr. Arifman time to present how much money you make in Freeport Arifman lakukan presentasi dia tidak analisa perusahaan Freeport Indonesia itu mah istilahnya tukang galinya doang tapi dia analisa Freeport McMorran di New York Stock Exchange yang dapat sari-sarinya dari bisnis Freeport ternyata perusahaan kecil gak ada apa-apanya tadinya jadi perusahaan tambang salah satu dua di dunia terbesar keuntungannya juga jelas besar semacam ya kan dijelasin saya bilang sama James James you look at the number you make so much money di Indonesia from almost a very small company jadi sangat besar nomor dua di dunia so if you are offer us 3 billion dollars saya gak mau terima you have to be ready to compensate 5 billion dollar yang mentah 5 billion dollar on top of the fact bahwa royalty yang you bayar itu rendah sekali karena you nyobok menteri pertambangan Indonesia royalty gold nya cuma 2% royalty copper pada waktu itu 1% di seluruh dunia royalty gold 7% royalty copper itu hampir 2-3% you have to ganti royalty nya harus bayar lebih mahal yang ketiga you harus terang jawab terhadap kerusakan lingkungan di sungai sungai Amunghe itu kan sisa tambang yang beracun dibuang aja ke sungai ikan tiling tiling marah ya kan dan yang terakhir you have to build the smelter otherwise kamu udah puluhan tahun di Indonesia bangun smelter aja gak bisa itu si James bilang yes dokter I agree with all of your point saya setuju dengan semua posisi kamu tetapi kan saya walaupun CEO walaupun pemegang saham terbesar saya mesti ngomong sama shareholder sama board yang lain di Denver I need to come back to Denver ya kan saya bicarakan nanti kita ketemu lagi nah suasana udah enak nih karena dia setuju semua point kita tiba-tiba dia mau nyonggok risal rambe Acai oh ya berapa berapa dia gak tau dia gak bisa uang dokter ramble saya tau kamu kan ketemu bos report CEO report gak pernah mau ya kan saya tau kamu seneng kelas musik seneng opera jadi lain kali kita jangan ketemu di hotel jilai ini ya kita ketemu di hotel paling mahal di Denver kamu pake private jet saya kemudian kamu liat Broadway dulu di New York ya kan belum 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 nanti kamu balik ke London kamu bisa denger musik lagi itu saya gebrak meja begini are you trying to bribe me James I can fly anywhere in the world I can show gue bisa liat opera pake duit sendiri lu pikir gue siapa lu pikir gue pemimpin negara Afrika apa aku tau pejabat Indonesia gampang banget di Sogok Acai taulah itu ya ya kan ecel pejabat Indonesia tapi kalau kita begitu firm gulai tuh takut ya kan akhirnya dia duduk meja sebelah sana dia berdiri ya datengin saya ini di ujung lutut saya mau cium kaki saya cium tangan Dr. Ramli I'm really sorry I don't want to bribe you saya gak ada niat nyogok kamu I just want to buy try to be nice gue cuman mau nice aja gue gak ada niat buat nyogok lu gue bilang lu mau nyogok gue gue pikir lu kayak pemimpin Indonesia lain ya apa iya kan kalau saya sederhana lu penuhin semua kewajiban tadi bayar 5 miliar dolar naikin itunya royaltinya tanggung jawab soal lingkungan hidup bangun smelter lu jalanin itu abis itu kita bisa temen jadi temen kita bisa main golf lu jangan coba coba nyogok hampir gue mau ketok ke kepala ya artinya apa orang barat kalau dia tahu kita firm dia tahu kita gak bisa main-main dia juga gak berani nyoba ya nah sayangnya kemudian berapa bulan pemerintah Gus Dur jatuh setelah pemerintah Gus Dur jatuh saya bilang sama SBI mas ini sebentar lagi nih ya kan mas negosiasi aja pasti goal ini dia udah setuju kok saya titip sama Taufik Bang Taufik ini free pot sebentar lagi ya kan pasti si James Moffat ngerah nah tapi kan khas Indonesia kita kagak tahu siapa lagi yang naik private jet Jim Moffat bawa tas apa tas apa kan tapi di 10 tahun gak ada pembahasan iya 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 tahu-tahu kita beli tahu-tahu kita beli sekarang Bang tahu mana keluar duit ya zamannya apa zamannya saya jadi Menko Mas Sudirman Said ya di lobby lah maaf di lobby sama Pak JK Moffat ketemu JK ketemu apa akhirnya disarankin lah mau beli tadinya ada juga yang mau beli itu yang masuk penjara itu sama siapa-siapa nah saya bilang sama Jokowi Mas bukan begitu caranya ya kita tekan terus prepot sahamnya harganya jatuh waktu rame sama saya ya saya batal semua karena gak berhak Sudirman Said saya batalin harus sesuai mengkuk kita batalin kita ramein di media saham free pot jatuh dari 50 dolar saya lupa sampai hampir 10 10 dolar lah per sharenya Mas kalau kita hajar terus ini bisa 5 dolar nah kita beli 51 persen 60 persen saham free pot itu dengan modal hanya murah lah iya kan saya ada angka-angkanya semua ada dasarnya murah karena kunci harga sahamnya kalau dia ada kontrak harga sahamnya naik jatuhin aja kita batalin dulu iya kan begitu dia jatuh kita beli 60-70 persen kalau kita beli free pot kita punya tambang di Chile punya tambang dimana selain free pot internasional free pot internasional yang dibeli free pot internasionalnya iya kan bukan anak perusahaan ya Jokowi setuju mas saya bahkan kepedian juga mas Rizal sahamnya bisa turun kurang dari 5 dolar kita kan udah konservatif jadi bisa jadi selama saya di dalam dia ngerti alternatif lain kita kuasa habis itu 70 persen saham ini macam-macam iya kan saya kasih jawabnya dia confident karena saya liatin terus perkembangan harga saham free pot setiap saya ngomong apa aja atau berapa dolar yakin dia dia setuju mas saya tapi biasa Rizal Rambi gak di kabinet lagi ada yang ini kita harus beli saham free pot Indonesia bodoh lu kok beli saham free pot Indonesia itu kan cuma tukang gali yang setiap setiap dolar per ton kalau harga emas naik atau cadangan naik yang naik saham free pot internasional di ujungnya doang pakai ngutang lagi habis itu gak dapet keuntungan berapa tahun akrimen itu gak dapet keuntungan cara kita lebih canggih yaitu kita beli induknya banyak emas yang nabah atau banyak apa harga emas naik kita terima untung ya ya tapi kalau bagaimana gak diskusi sama tukang kayu gimana datang lagi orang lain yang ngebujuk ya dia ikut lagi gitu aja siapa yang datang ngebujuk kalau ada saya disitu banyak yang gak berani yang lain-lain saya bilang begini akhirnya Jokowi ngikut kita tapi kalau orang lain punya kepentingan dagang ya kan ceritanya lain lagi ya denger ya kan oke tanggapan yang penyelanya lain Bang dari Bang Iqbal ya kan dari Mas Iqbal ini teman lama sama-sama di penjara sama saya disuka miskin kita itu disitu sarapan paginya kan jelek banget ya kan kasih busuk tambah apa kol yang udah dibuang di pasar itu dikasih makan jadi kita-kita tamanan mahasiswa gak mau makan sarapan pagi kayak gitu gak tahan kopinya mau akhirnya kita pagi-pagi panggil Nabi pidana siapa yang bisa menang catur sama saya silahkan boleh sarapan pagi makanya kita latihan catur terus setiap pagi makanya Rizal Ramli kalau langkah-langkahnya 5-6 langkah di depan bukan satu langkah itu hasil main catur sama Nabi itu loh iqbal tahu proses itu baik bang sederhana saya akan coba jawab iqbal Rizal Ramli kalau diajak ke dalam mau gak saya mikir-mikir iqbal mikir-mikir iqbal kecuali kita perdana menteri biasa dong Indonesia dulu ada perdana menteri ada Syahrir ada Natsir ada Alisa Sramayjoyo karena gue mau sikatnya ngaco-ngaco di dalam iya dong kalau cuman menerima apa kapan-kapan kita bisa dipecat lagi begitu ada yang pernah aja waktu itu kan kita ngeganggu type 1 reklamasi ngeganggu pedagang merangkap pengusaha KJK kita digusur tapi kalau perdana menteri kagak bisa kalau perdana menteri mungkin worth it buat nyelamatan ini tapi persoalannya perubahan itu akan lebih cepat dari model-model begitu kayaknya tuh marah gak sabar lu tuh gak baik terus gitu loh jadi Pak Harto hanya jatuh dalam waktu 21 sehari demonstrasi pertama tanggal 2 Mei berlanjut macam-macam tanggal 22 Pak Harto padahal banyak duduknya loh banyak banget duduknya dan bulan April tahun 98 tidak ada yang percaya selatu bisa jatuh baru terpilih 11 Maret kuat begini-begitu oke teman rakyat lebih berat dari tahun 98 kalau dia masih bercanda-bercanda terus begini menteri yang nyolong aja dia masih belain ya kan ya berat lah bagus kita tunggu zaman baru new normal baru dari utari dari penanyaan dari utari tadi masalah aset kolateral bang nanti di edit sedikit itu ya 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 nanti kita edit bang ibu tanyaan saya bang ya nanti dari kolateral yang aset dan dari utari sama dari Kang Eman masalah hutang ke Cina yang lebih jadi hutang ke Cina itu sederhana Cina mah biasa lah nyogok pejabat atau bisnis perusahaan Amerika kalau terbuka nggak berani karena ada undang-undang anti penyogokan pemimpin negara berkembang Tanaka dulu disogok supaya beli fighter jet ketahuan Tanakanya berhenti Boss Lockheed waktu itu di penjara itulah tadi kenapa Cici Moffat takut kalau saya ngomong kalau saya ngomong saya masuk penjara Pak Rambi I don't want to kenapa dia nyerah ya kan nah kalau perusahaan Cina biasa nyogok siapa-siapa ya kan Mas Eman saya tahu semua cuman saya nggak nggak pantas ngomongin nanti kebuka kalau udah jatuh kebuka semua siap siap Ibu Utari tidak semudah kan ada 11 ribu triliun di bank-bank di luar negeri milik mantan orang kuat di Indonesia siapa-siapa milik para konglomerat tidak semudah gitu misalnya katanya ada punya keluarga Bung Karno dan Bung Karno karena harus ada dulu keputusan pengadilan di Indonesia Buah Soekarno salah Buah Soekarno melakukan korupsi baru setelah ada keputusan pengadilan pemerintah Swiss mau kasih uangnya seperti dalam kasus Marcos demikian juga dengan konglomerat kalau tidak ada keputusan pengadilan mereka nggak bisa dipaksa dan mereka nggak mau itu kan sederhana kalau konglomerat dia ekspor pendapatannya seluruhnya ditaruh di luar negeri kalau nggak di Singapura di Hong Kong yang dimasukkan ke Indonesia hanya working capital misalnya 20% pasti masuk Indonesia buat modal kerja buat macam-macam sisanya dia parkir di luar negeri padahal tingkat bunga luar di Singapura rendah sekali zaman normal aja cuma setengah persen satu persen di Indonesia return US dollar bisa 4-6 persen tapi pertimbangannya bukan lebih murah lebih mahal dia merasa lebih secure kita di Singapura atau di Hong Kong tidak mungkin di situ poin saya pada dasarnya memang bisa tapi pertanyaan saya emang Jokowi berani ngancem-ngancem Kongloberat kalau Pak Harko kan berani kumpulin di mana itu waktu itu tapos tapos eh lu harus lakuin ini lakuin ini walaupun bahasa basi mereka kerjain emang Jokowi dianggap sama Kongloberat merantai-merantai gitu yang beneran anjil suruh panggil nih duit lu pindahin ke Indonesia emang mereka denger who are you you pemimpin yang kuat apa kagak ya kalau pemimpin kuat dia denger apapun orang bisnis kan ngertilah ya kan kalau pemimpin gue yang angkat gue yang ngaturin lu lagi mau ngatur-ngatur gue yang bener jadi itu itu tolong ya oke Bang ini waktu udah masuk maghrib mungkin kita perpanjang 30 menit gak apa-apa Bang ya supaya setengah tujuh selesai biar kita masih bisa maghrib ya Bang ya 20 menit aja oke 20 menit karena masih ada sesen kedua yang saya beri kesempatan buat Kang Dodi sama ada guru besar kita dari Unhas sama dua dari Flur Mas ya saya minta yang dari Flur tapi tolong di edit tuh tadi omongan tadi kalau kamu rilis itu jadi wow luar biasa itu oke oke Kang Dodi Kang Dodi adalah Ketua Dewan Pertimbangan FAPI Bang Rijal silahkan Kang Dodi terima kasih Ambi semoga sehat Bung Rijal Ramli terima kasih yang pertama yang pertama intinya adalah saya lebih mau menggambarkan apa yang ada dalam pikiran rakyat jadi rakyat ini dalam hal bidang ekonomi ini menghadapi stimuli yang sifatnya paradoksal jadi kalau mendengarkan omongan-omongan presiden yang optimis pertumbuhan ekonomi blablabla pro rakyat dan sebagainya begitu mendengarkan Bang Rijal itu paradoksal yang ada nah ini bagi rakyat dalam situasi ini akan sangat mengkhawatirkan karena rakyat menghadapi stimuli bidang ekonomi atau bidang ekonomi sebagai stimuli yang ambigu dan kita tahu itu nanti akan sangat tergantung kepada media nah situasi akan bertambah rumit itu yang pertama dan Bung Rijal sudah menyebutkan tadi ya dengan ilustrasi ya hampir tiga bulan tinggal di apartemen bosan dan dengan mudah untuk timbul perilaku agresi yang kedua situasi paradoksal ini lebih mengerucut yaitu kepemimpinan nasional dalam situasi ekonomi yang ambigu tadi tentu dibutuhkan pemimpin yang mampu membawa kepada harmoni dalam pikiran rakyat tapi dengan sangat faktual digambarkan intinya adalah kredibilitas kapasitas sebagai pemimpin nasional yang mampu membawa seluruh rakyat Indonesia dalam satu gerak langkah untuk mencapai cita-cita proklamasi itu tidak jelas yang ketiga kalau bicara arah solusi tadi sudah jelas arah solusi adalah bergantung kepada pemimpin nasional karena Bung Rija Ramli mengatakan bahwa dibutuhkan the new government pemerintah yang baru penguasa yang baru yang benar-benar mampu mengangkat rekat ini untuk bergerak saya masih mengalami zaman Orde Lama tahun 62 dimana Bung Karno masih waras waktu itu didengar sebagai pemimpin besar kita Bikora melawan Malaysia di belakangnya ada Inggris dan sebagainya disuruh makan jagung saya masih sempat menggiling jagung untuk makan saya masih sempat melihat mengalami bagaimana rakyat ibu-ibu emak-emak jadi sukarelawati ada sukarelawan yang diterjutkan di Kalimantan Utara itulah seorang pemimpin pada awalnya belakangan kita tahu sendirilah saya kira tiga hal itu yang terjadi sekarang ini dan arah solusi jelas tadi the new government terima kasih selanjutnya guru besar kita dari UNHAS Pak Jodhi Sumardi Profesor Jodhi Sumardi silahkan dan saya minta untuk penanyaan ketiga dan keempat dari floor bisa raise hand atau saya akan membaca dari chat silahkan Pak Jodhi Sumardi ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya selamat sore Pak Rizal Ramli kami dari Makassar ingin menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kondisi existing negara kita ini kalau kita melihat saat sekarang ini terjadi disorder of law dan disorder of ekonomi jadi ketidakteraturan hukum dan ketidakteraturan ekonomi nah dalam konteks yang seperti ini kita lihat seperti kebijakan-kebijakan asset destruction yang dilakukan oleh pemerintah penghancuran aset-aset negara termasuk di dalamnya aset-aset yang ada di dalam BUMN kita melihat bahwa Pertamina akan di IPO misalnya atau anak-anak perusahaannya dan seterusnya itu adalah wujud dari ketidakteraturan yang tidak berbasis pada konstitusi kita oleh karena itu maka persoalannya adalah apakah dalam konteks ketidakteraturan ekonomi dan ketidakteraturan hukum yang terjadi dalam kondisi saat sekarang ini kita masih bisa menyelesaikan dengan penyelesaian yang order yang normal apakah kita juga tidak bisa mencari solusi alternatif alternatif berupa disorder solution jadi ada solusi yang abnormal kalau kita lihat perjalanan bangsa kita mulai dari orde lama ke orde baru orde baru ke erdo reformasi itu penyelesaiannya semuanya adalah penyelesaian yang disorder penyelesaian yang abnormal penyelesaian yang memang membutuhkan realisasi dari teori chaos chaos teori nah sekarang saya ingin bagaimana pandangan Bapak Rizal Ramli dalam konteks negara yang seperti ini apakah kita masih menunggu penyelesaian-penyelesaian yang normal atau kita akan melakukan penyelesaian yang sifatnya abnormal demikian saya kembalikan kepada moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Prof ini banyak sekali yang bertanya di chat ini ada teman-teman dari Palu dari Ambon dari Aceh dari Bandung saya cuma mau pilih aja ya saya random pertanyaan ketiga itu adalah halo Mas Abi dari Prabu Ningrat saya Prabu dari Bandung saya ini bertanya kepada Bang ER satu tadi Pak ER menyinggung tentang masyarakat Bank TIR contohnya Bank Bukopin nah sekarang kita tahu Bukopin sedang ramai karena akan diambil alih oleh Kukmun Kukmin ya Bank dari Korea kebetulan selama ini dikuasai oleh PT Bosowa oleh Bukopin oleh Bosewa terus beredar isu Bosowa minta agar BRI yang mengambil alih nah pertanyaannya nah secara ekonomi siapa yang diuntungkan jika BRI yang mengambil alih apa benar negara untung atau hanya akal-akalan oligarki saja jadi kalau Bukopin diambil alih oleh BRI siapa yang untung kira-kira itu itu pertanyaan dari dari floor ya mungkin saya juga akan tambah lagi pertanyaan dari yang floor yang lain ya tapi saya lihat belum ada yang ini mungkin oh ya dari Pak Joko mohon konfirmasi Pak Air apakah pemerintahan Indonesia seharusnya tidak perlu mengeluarkan dana untuk membeli free port tapi cukup dengan menunggu sampai masa kontraknya selesai tahun 2022 saya pikir itu pertanyaan dari chat ya nanti Bang saya akan ulang lagi kalau nanti Bang kurang mendengar saya persilakan Bang Rijal untuk menjawab session kedua ini silakan Bang jawab yang simple dulu sebetulnya tidak perlu membeli free port karena kalau akhir masa kontrak dia harus kembalikan ke pemerintah Indonesia ya sama juga dulu waktu apa itu ladang minyak di Cepu ya kami saya ingat saya di luar pemerintah SBI telepon saya Mas Rizal datang ke istana saya I need your advice ya sesampai di istana dia bilang saya harus ke New York dalam rangka PBB dan saya akan mau gak mau ketemu Presiden Bush saya kadung janji waktu pertemuan APEC di Chile bahwa Cepu saya harus berikan kepada Exxon menurut Mas Rizal gimana saya tanya waktu itu Mas kenapa sih kadung gak sih sama Amerika dia gak jawab nah ada berapa jalan ya satu kalau Mas kasih sama Exxon tanpa tender kemudian hari Mas bisa bermasalah jadi jadi gimana Mas Rizal satu kalau Mas SBY berani ini kan ladang minyak punya Pertamina dikasih sama Tommy Suharto KKN gak bayar pada saat Suharto jatuh dijual hanya 100 juta dolar sama perusahaan di Australia kemudian perusahaan Australia ini jual sama Exxon 1 miliar dolar hari ini nilainya saya lupa kalau gak salah sih udah lebih dari 8 sampai 10 miliar dolar pada waktu itu jadi kalau kita berani Mas kita tuntut Exxon di pengadilan Amerika karena terima barang padahan rakyat Indonesia pasti kita dimenangkan ya karena dunia Barat waktu itu kan gak Suharto tapi SBI gak jawab saya tahu dia gak berani Mas Rizal ada jalan lain gak? ada Mas yang kedua kita biarin aja kontraknya sampai 2010 eh 2020 kak ini Exxon oh Exxon oke Exxon 2010 kalau gak eh 2010 apa 2020 diamin aja nanti mereka mesti balikan 100% apa kita toh mereka juga gak ngapa-ngapain yang ketiga kita buka tender dong masa hanya Exxon yang ikut perusahaan Amerika ada berapa biji kita undang impact dari Jepang kita undang Petro China kita undang Pertamina supaya valuasinya naik emas di masa datang gak akan dipertanyakan kenapa kasih sama sama apa Exxon ya harga valuasinya bisa naik 20% kalau enggak 20 miliar dolar wah SBI seneng banget terima kasih Mas Rizal alternatif ini yang nyatet mas hati-hati loh kalau ketemu Bush dia itu oil man di depan sih dia ketawa-ketawa di dalam dia teken mas pasti jangan nyerah pulang dari Istana OBI saya seneng banget karena saya berharap rakyat Indonesia bakal dapat ekstra 20 miliar dolar jadi saya nyanyi lagu yang saya cuma bisa lagu Indonesia yaitu Halo-halo Bandung paking happy-nya kita rakyat bakal dapat nih 20 miliar dolar terbanglah SBI ke New York ketemu sama si Trump ulangnya apa yang terjadi dia pecat semua direksi Petamina dia angkat negosiatornya Rizal Malarangeng orang yang gak ngerti apa-apa bisnis oil gak ngerti bisnis akhirnya draftnya bikin ekson poin saya kadang-kadang kita itu lemah dengan negosiasi karena kita gampang disogok padahal ketahian alam jadi banyak banget sebagai contoh kemarin ada undang-undang mineral yang baru minerba minerba kenapa karena kontrak-kontrak ini udah 30 tahun harus dikembalikan sama negara kontrak hutan kontrak tambang nikel tambang emas harus dikembalikan ke negara udah 30 tahun terserah sama negara mau keluar sendiri atau kasih masalah padahal sebetulnya itu adalah kesempatan misalnya negara oke kamu tetap jadi pengelolanya tapi negara 45% sahamnya dinaikan gitu ya bang ya negara kan gak dapat apa-apa kecuali pajak pajak pertambangan ya kan tapi kali ini kan semuanya diserahkan sama negara negara bilang oke pengelola yang lama kasih sama saya 40-45% direksi 2-3 dari kita ya kan silahkan lu kelola pasti pengusaha yang lama daripada dapet nol sama sekali setuju tapi mereka cari jalan supaya lebih murah nyogoklah partai-partai ini DPR ini supaya ngegolein supaya otomatis kontraknya diperpanjang itu yang apa mantan Seknek Bang Mangesowo katakan banyak penumpang gelap di undang-undang omnibus law undang-undang minerva dan sebagainya kalau itu kita lakukan Abi 4-5% sumber daya alam sahamnya dimiliki negara Republik Indonesia kita tidak akan mengalami defisit betul ya kan yang kedua sekolah di Indonesia sampai universitas gratis bisa bahkan kita kirimin ke luar negeri tank shopping bikin Cina besar begitu dia kuasa dia kirimin 100 ribu orang Cina sekolah di luar negeri di mana-mana mahatnya kirimin 20 ribu anak-anak kampung sekolah di luar negeri pulang mereka jadi agen perubahan demikian juga Cina kita kan yang bisa keluar negeri anak pejabat anak orang bisnis padahal kemarin kesempatan luar biasa kita ambil 45% saham pasti nyerah komunikasi yang lama daripada dapet no kalau enggak gue kasih orang lain kalau itu masalah fisial kita selesai kagak perlu ngutang-ngutang karena kekayaan Indonesia kan satu sumber daya alam iya kan itu dikuasain semua sama asing satu swasta nasional BUMN untung Bung Karno waktu itu melakukan nasionalisasi itu kan perusahaan Belanda semua Bung Karno ambil semua nah kemarin kesempatan tapi karena otaknya otak tukang Tilep semua dimasukkan iya kan saya enggak seperti nama tokoh atau apalah bisa cari tapi poin mereka merugikan negara kita merugikan negara rakyat kita nah apakah kita akan teruskan model-model kayak gini ini adalah demokrasi kriminal saya dulu ditangkep sama Iqbal sama kawan-kawan karena kita ingin Indonesia demokrasi begitu terjadi perubahan demokrasi hanya demokrasi prosedural ada pemilihan ada ini tapi enggak ada santasi belakangan berubah jadi demokrasi kriminal yaitu dibikinlah undang-undang tersol 20% kalau mau jadi presiden mau jadi gubernur bupati 15% Abi mau jadi bupati mesti dapet dukungan partai 15% kumpulin tiga partai masing-masing pasti minta kalau enggak 20 miliar 60 miliar sampai 200 miliar tuh kali kota iya kan Abi kepilih itu biaya tiket partainya doang bukan biaya belum tentu menang iya kan gubernur gubernur 100 miliar sampai 500 miliar presiden itu 1,5 triliun tahun 2009 saya ditawarin mas Rizal mas Rizal itu dari kriteria apapun dari kompetensi karakter amanah kejujuran profesionalisme nggak ada yang ngalahin kita mau dukung mas Rizal jadi presiden wah saya seneng sekali tapi pak kita kan perlu partai perlu uang perlu logistik satu partainya waktu tahun itu minta 300 miliar kalau tiga partai 900 miliar karis 1 triliun pemodar tidak pemodar ya kalau makan-makan kita bisa kalau kita bayar tiket partai 1 triliun nggak sanggup kita oke jadi gubernur begitu nah tahun 2000 kemarin 19 tarifnya naik 1,5 triliun tanya-nya masih sandi demokrasi kriminal demokrasi kriminal ini dasarnya adalah threshold itu sekrup pemerasan dengan makamah konstitusi melegalkan ini dia melegalkan sekrup pemerasan dan menjadi basis dari demokrasi kriminal nah ini kita harus ubah supaya threshold ini dihapuskan jadi 0 betul nah kita sama teman-teman alitata negara sudah 4 kali pertemuan akan ajukan judicial review saya minta bantuan dukungan kawan-kawan siap bang ya sebagi jebol threshold ini 0 persen siap bang itu akibatnya tahap 1 barangkali calon presiden ada 10 12 nggak ada masalah 3 bulan kemudian tahap 2 tinggal 2 ya tapi kita hapuskan partai-partai kita ini hidup dengan 2 jalan satu setoran uperti threshold yang kedua nyolong di DPR DPRD di Departemen total colongan rame-rame ini 75 triliun saya udah hitung kalau nanti kita berubah ya seandainya Rizal Rambi Presiden partai-partai kita bayangkan negara aja ya resmi dari pemerintah di Australia begitu di Inggris New Zealand tapi lu jangan main-main lagi kalau lu ngaco-ngaco gua tangkep gua kirim ke pulau malaria di selatan Kalimantan biar mampus ya jadi kita ubah demokrasi kriminal ini yang hanya menguntungkan elit ekstretif dan legislatif jadi demokrasi yang good governance dan amanah continuus siapapun bisa jadi presiden asal didukung oleh masyarakat yang terdapat di Perancis saya kasih contoh nih waktu Perdana Menteri Li Kuan Yu terakhir ke Jakarta sebelum dia sakit meninggal dia undang saya makan malam ya di Mandarin dia bilang Dr. Ramli saya mau tanya sistem politik kamu itu apa sih wah saya gagah perkasa cukup presidencial begini begitu Li Kuan Yu bilang Dr. Ramli you are wrong you are parliamentarian wah enggak kita presidencial hebat apapun dia hal hukum lulusan Cambridge lebih jago hukum tata negara dari saya kalau soal ekonomi kita lebih menang dari Li Kuan Yu akhirnya dia bilang begini kenapa saya bilang sistem kamu sama kita parlamenter kamu kan pilih anggota DPR habis itu kamu pilih presiden sama kita pilih DPR dulu habis itu perlu pilih Perdana Menteri dan kita perlu dagang sapi sama partai yang lain so you are not presidencial you are parliamentarian tapi kalau you presidencial itu bagikan di Perancis nah saya enggak sadar saya baru sadar ketika pemilihan terakhir Macron ada dua partai besar di Perancis satu kiri dua kanon dua-duanya udah ditinggalin rakyat enggak ngurusin rakyat Macron anak muda bikin partai baru anggotanya anggota Facebooknya doang 200 ribu maju jadi presiden rakyat Perancis senang pilih Macron jadi lah presiden jadi presiden habis itu dua bulan kemudian dilakukan pemilihan anggota DPR orang-orang pintar hebat Perancis gabung semua sama partai gurupnya Macron menang 70% di DPR akhirnya dia jadi presiden yang kuat enggak perlu dagang sapi sama partai ini partai itu nah ini yang kita ingin lakukan satu threshold 0 sehingga banyak calon rakyat bisa milih yang kedua pemilihan presiden dulu ya nanti tiga bulan lagi kita lakukan pemilihan ulang di DPR sama DPD kenapa hari ini dari 575 anggota DPR 260 KKN bininya anaknya mantunya bagaimana mau bayang dan semua jadi tiga bulan lagi kita lakukan pemilihan anggota DPR DPD yang baru sehingga enggak perlu mengkhawatirin uang karena negara yang bayar setelah presiden ya 2009 banyak aktivis datang kemana saya bang bantuin saya dong saya mau jadi anggota DPR anggota ini saya bilang kamu punya duit 5 miliar enggak bang cuma 200 juta ah saya ikut loh makin miskin loh kakak deng jahadi tuh yang mau nangis 5 miliar nah nanti enggak perlu pakai itu lagi ada yang main uang Rizal Ramli tantep langsung kita kirim saya sudah sedih ada pulau di selatan Malak Kalimantan pulau Malakya jadi kalau yang brengsek-brengsek kita kirim ke sana kalau dia meninggal bukan karena Rizal Ramli melanggar hak asasi manusia kita lebih cerdas dari Duterte Duterte kan enggak peduli nemak orang yang bikin mereka meninggal itu nyamuk malaria bukan Rizal Ramli kita pilih anggota DPR sehingga kita ubah demokrasi kriminal ini jadi demokrasi yang amanah dan buda karena itu mereka akan bekerja untuk rakyat bukan buat elite hari ini demokrasi kriminal hanya untuk saya eksekutif dan legislatif bukan rakyat mereka tidak bekerja sama rakyat lihat aja undang-undang kemarin ngacau semua ya ya termasuk undang-undang kemarin dan sebagainya jadi saya minta kawan-kawan tolong bantu ngejebol threshold ini dan sekuen pemilihan presiden karena bisa jadi perubahan itu akan terjadi jauh lebih cepat dari yang kita bisa terima kasih baik terima kasih Bang Rijal luar biasa waktu juga sudah menekati 21 menit jadi kami dari forum alumni Bukuran TG Indonesia sangat menghargai dan sangat bangga kepada Bang Rijal yang telah memberikan informasi-informasi up to date ya mengenai perkenaan Indonesia fakta dan harapan dan beberapa solusi yang tadi disampaikan karena ini juga diskusi internal dan saya menganggap ini adalah diskusi intelek kita bukan untuk memprovokasi siapapun tapi kita adalah warga bangsa Indonesia yang memiliki akal sehingga kita bisa melihat mana yang memang perlu penting dan benar tapi poin saya Bang ada pertanyaan saya Bang mungkin saya mewakili dari teman-teman yang lain mungkin gak Bang kalau kita undang dari pihak pemerintah Bang untuk kita diskusi masalah ekonomi kayak begini Bang tetapi barang-barang LBP LBP mana tahu ada yang mana tahu jadi Bang mau gitu karena saya lihat kan sejak kemarin saya mulai aneh aja kagak berani sama Rizal itu lah dia bisa 10 rounder bisa 80 TKO mereka so-so aja so jago so ngancam begitu saya bilang saya bersedia diskusi tapi harus di depan televisi iya dong kalau di kantor kalau di kantor mau ngopi namanya ngopi itu namanya setengah kamar Bang kalau di kantor saya hubungan pribadi sama Luhut baik banget betul-betul aku bantuin dia dulu bisnis supaya bisa beli arutmen hak belinya kita yang aturin lewat Purnomo kreditnya pun kita yang aturin lewat Bank Mandiri dan Bank Danamon kredit tick-offernya itu dari Mandiri dapat 70% dari Danamon 20% Rizal rambin bantuin tapi gini Bang harus dibedakan antara masalah personal pribadi baik sama masalah publik masalah publik tapi dia gak bakal punya nyali berhadapan sama kita makanya kan saya minta supaya supaya jangan ada yang dipermalukan biar mereka bertiga disitu jadi kalau gini Bang ajak si Erlangga bertiga sekaligus ada pdk kalau kalau tiga-tiga yang saya undang Bang ya papi undang Abang bersedia Bang ya hadir Bang ya asal di depan televisi loh saya gak mau di depan televisi itu televisi semua ngantri mau itu bisa jadi acara TV paling menarik ILC itu kan satu malam bisa dapet 15 miliar ini kalau saya debat bertiga sama mereka iklan bisa 100 miliar abis makanya Bang bisa untuk modal capres Bang bisa dapet 20% jadi gini Bang kalau kalau papi diberikan mandat oleh Bang Rijal saya akan kerja Bang nah mandatnya sementara saya berikan program sampai tanggal 26 oke setelah tanggal 26 setelah tanggal 26 kalau gak kejadian kalau gak kejadian teman-teman akan umumkan bahwa penjahitan technical knockout artinya Bang setelah tanggal 26 bebas dong Bang ya nanti kita atur lagi kalau memang harus di depan abis 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 yang kurang puas dengan Pak Pak Rijal Ramli ini jam 7 Pak Rijal Ramli dengan Pak Amin lebih seru lagi lebih seru lagi oke oke bang bang baik terima kasih Bapak Ibu sekalian sangat senang sekali dan cair sekali diskusi dengan Bang Rijal Ramli karena waktulah yang sebenarnya yang membuat kita harus berpisah tapi walaupun demikian nanti malam jam 19 ini begawan ekonomi akan ketemu dengan Bapak Rijal Ramli begawan politik begawan politik begawan ekonomi sama begawan politik walaupun sebenarnya Bang Rijal ini bukan hanya begawan ekonomi tadi usulan terakhir aja udah masuk ke politik ininya luar biasa new leader ya new leader jadi teman-teman banyak yang mengusulkan supaya Bang Rijal Ramli siap untuk ke depan untuk mengambil alih pimpinan udah lama siapnya Bang Rijal kesempatan aja tinggal bagaimana kesempatan dan kemohon kita tapi tugas pertama kita Fafi adalah bagaimana presiden tersebut 20% itu harus kita gugat betul Bang ya yang kedua tadi ada undangan dari Bang Rijal Ramli bahwa akan ada pertemuan tanggal 26 ya ditempat ya Bang ya halo Bang milenial oke di ini kita akan insya Allah akan hadir disana untuk paling tidak mendengar baik Bapak Ibu sekalian saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Bapak yang telah setia mendengar pada webinar ketiga Fafi ini mengenai pertinian inisial fakta harapan dan solusi tentunya webinar keempat kita nanti insya Allah akan kita akan mengundang Profesor Mahmud MD dan Refli Harun ya untuk membicarakan masalah konstitusi dan hukum bagaimana konstitusi dan hukum ini bisa tegak sehingga Indonesia adil makmur bisa tercapai dengan mengucapkan Alhamdulillah mohon maaf saya selaku ketua papi dan moderator apabila ada kata-kata yang tidak berkenan Bapak Ibu sekalian terima kasih sekali oh iya saya boleh minta foto barang dulu ya ya Bang Bang Rijal masih ada gak Bang Bang Rijal masih ada gak solat kali Bang Rijal solat maghrib solat maghrib ya ya sudah lah kalau begitu kita akhiri saja ya Bapak Ibu sekalian saya juga pengen solat karena maghrib sudah mau habis nanti kita saya akan bergabung juga di acara dengan Pak Amin Amin jam 19 dengan Pak Rijal Ramdi juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati